Terkait penuntasan kasus korupsi proyek Hambalang, KPK hari ini memeriksa Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan sebelum memasuki gedung KPK, Mark Sopakwa menyatakan siap untuk buka-bukaan terkait kasus yang dihadapi Anas di kasus Hambalang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Yuliana Wen yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Yuliana, silakan laporan Anda. Ya, Rudi, untuk hari ini memang KPK memanggil untuk anggota Komisi 1 DPR RI Mark Sopakwa yang tadi pada pukul 4 sore baru saja usai pemeriksaan di gedung pemeriksaan KPK di mana Mark Sopakwa hari ini dimentai keterangannya sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terletapkan KPK juga sebagai tersangka. Dan tadi Mark Sopakwa mengaku, ditanya penyidik, sekitar ada 15 pertanyaan seputar mengenai jalannya Kongres Partai Demokrat di Bandung 2009 lalu. Dan di mana pada saat itu Mark Sopakwa adalah kapasitasnya sebagai tim sukses dari Marsuki Ali yang bertarung dengan Anas Urbaningrum dan Andi Alfie Malarangang untuk merebutkan posisi sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Dan setelah itu Mas Sopakwa tadi ketika dikonfirmasi apakah dirinya mengetahui mengenai aliran dana yang terkait dengan Anas Urbaningrum, Mas Sopakwa mengaku tidak tahu sama sekali mengenai hal tersebut. Namun pernah mendengar adanya pembagian seperti blackberry, pembagian uang dolar dan berbagai macam penerimaan gratifikasi lainnya. Dan pada kasus ini memang Anas tetapkan KPK sebagai tersangka pada 27 Februari lalu di mana dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan proyek hambalang di Bogor, Jawa Barat ini KPK telah menyita sebuah mobil Toyota Herrier yang diduga sebagai periman gratifikasi terhadap Anas Urbaningrum dari petinggi dari kontraktor proyek hambalang PT Adikarya. Dan dapat kami informasikan juga Rudy bahwa tadi pada saat konferensi pers yang dibawakan oleh juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa masih terkait hambalang untuk tersangka Toku Bagus Muhammad Nur yang merupakan petinggi dari PT Adikarya dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan terhitung 5 Desember besok hingga 13 Januari 2014. Rudy. Baik, terima kasih. Demikian laporan Yuliana Owen dari Gedung KPK Jakarta. Baik, terima kasih.